Monitor gaming dengan layar IPS dan 24 inch 75Hz dan sudah support sama AMD FreeSync. Harganya cuma 1,5 jutaan aja dari Samsung. Langsung aja, let's go! Sub indo by broth3rmax Wahai murid-murid mbah yang basra yang hidup, mbah cintai, kembali lagi bersama mbah Kun Kun right here. Karena cuma di sini, Dukun Teknologi. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah monitor dari Samsung. Samsung-nya itu 75Hz, 24 inch. Apakah itu produknya? Bagaimana kabarnya? Bagaimana bentukannya? Langsung aja kita buka monitor Samsung 24 inch, 75Hz. Let's go! Samsung S24R350. Bentukannya seperti ini, bungkusan biru yang dilapisi dengan kardus yang berwarna coklat! Nah, nusku! Oke! Dan di sini sih tertulis, Borderless Design, AMD FreeSync, Game Mode, Refresh Rate 75, Ice Saver Mode, dan Flicker Free. Tuh, tulisannya. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, ternyata nggak? No. Nah, kayak gitu dan kita nggak usah bertele-tele. Langsung kita buka aja. Samsung S24R350. Nah, inilah dia saat dibuka box-nya. Kita akan mendapatkan apa aja? Kok lo malah nanya, Bang? Iya, nih. Gue mau jelasin. Nah, ini kita dapetin bracket yang buat dudukannya nih. Ada dua, ya kan? Terus, kita dapetin juga adapter. Adapter, adapternya di sini tulisannya 25 Watt, ya. Keliatan nggak sih 25 Watt-nya? Ini, ini tuh. Nah, keliatan kan? Nah, 25 Watt. Di sini juga dapetin HDMI, HDMI-nya HDMI, Biar ini 1,5 meter, gitu. Bukan 1,5 kilo. 1,5 kilo, panjang sekali, bosku. Oke, ini kita dapetin tabel listriknya, Terus, kita juga dapetin tabel listrik untuk adapternya. Dan kita juga dapetin buku manual. Dan ini apa nih? Oke, ini ada. Ini juga nih. Ini kayaknya nih buat, Buat ini nih. Buat manajemen, cable manajemen. Nah, fungsinya buat apa? Ya, buat cable manajemen, gitu, Min. Cable manajemen ini jadi biar Kabel-kabel lo tuh nggak berurak-urakan gitu loh. Tapi gitu, pakai ini. Nanti gue jelasin juga. Dan tentu saja kalau kita membeli monitor, Kita akan mendapatkan 1 buah PODO. Boi, jawab, Ging. Monitor! Monitor! Yeay! Oke, ini dia monitornya. Ini dia monitornya. Ini masih belum bisa dibedirin ya, Karena kita harus lancis dulu. Harus, kan? Kan, harusnya lo taruh bau aja buat tatakan. Ya udah, itulah. Pokoknya, ini udah nih, ya kan? Sekarang, bentuk bagian belakangnya nih, Kita mau pasang-pasangin dulu. Karena di bagian belakangnya ini, Ada bracket yang harus kita pasang-pasangin, Biar monitornya bisa berdiri gitu, Min. Oke, kita sekarang coba pasang. Langsung aja. Tadi udah gue jelasin kan apa-apa aja yang kita dapet. Kita langsung pasangnya di bagian belakangnya nih. Nggak bakal repot juga sih. Kayaknya cuma di-clipin begini doang. Tutup muka gue dulu. Nah, sudah. Oke, nih. Yang tadi itu, nih. Apa namanya? Kita kan harus pasangin nih. Bracketnya ini nih. Ke monitor, ya kan? Monitornya kita masukin nih, bracketnya. Terus kita obeng. Kita bautin pakai baut yang didapet dari si Sumsang. Sumsang lagi. Sumsung-nya itu, Min. Jadi kita buka dulu bautnya. Kita pasangin dulu, ya kan? Oke, nih. Kita obeng-in nih, Boy. Ini nih, kita obeng-in. Di bagian sini. Oke, ini susah dikelihatan. Nah, ini bagian ini kita obeng-in. Susah, ya? Kalian nggak liat. Disclaimer. Buat kalian-kalian yang pengen nonton ini sampai habis, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Teknoful. Dan kita juga ngeleleng barang ini. Langsung buka aja instagram.com.com.jdid.gaming Ini udah dapet ya. Udah nggak bakalan jatuh-jatuh nih. Nih, bautnya udah pepasang bautnya. Baut cara kita pasang bracket untuk dudukannya atau stand-nya nih. Nih, yang ini nih, kita pasang di bagian bawahnya. Tapi ya, untuk dudukannya ini atau stand-nya ini, itu kita udah dapet bautnya. Jadi, kita nggak perlu pake baut lagi. Bautnya udah tersedia. Ini, kepasang di stand-nya gitu. Jadi, caranya gimana? Caranya tinggal pasang, bosku. Nah, begini nih. Set! Blok! Oke, udah. Habis itu, bawahnya nih, kita puter. Nah, udah kepasang dan jadi deh. Monitor Samsung 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 S 24R 350 Monitor Dengan 75Hz 75Hz Monitor Dengan 75Hz 24Hz Dan ada AMD FreeSync Monitornya ini berbahan Plastik ya. Dan dia juga untuk desainnya ini Dia udah baseless Tiga sisi atas Samping kanan Dan samping kiri. Dan di bagian belakang Terdapat Dua Tiga port Tiga port colokan Colokan yang pertama Ada HDMI Ada juga VGA Dan ada juga Satu colokan adapter Kayak kayak gini. Jadi dia Belong ada display port Jadi cuma ada Tiga colokan HDMI VGA Dan Apa tadi aku ngomong? Adapter Adapter listriknya Dan disini Buat teman-teman Atau murid-murid Yang mbak sayangi Dan mbak cintai Kalau kalian Mau pasangin Monitor kalian Di dinding Kalian bisa pakai Monitor ini juga Karena disini Udah ada Baut-baut Untuk dicolokin Ke bracket Yang ada Di dinding Yaitu Empat sisi Oke Gue gak ngomong Gak berhenti-berhenti Dan di bagian depannya Juga terdapat Warna Silver ini Jatuhnya Desain bagian bawah Dan disini Tertuliskan Sumsang Oke Dan untuk Buat kualiti Untuk ini Untuk standnya Itu Dia masih Berbahan plastik Tapi di bagian Bagian Gagang Reket Belakangnya Ini Gak disini Oke Berserah Bertele-tele Untuk bagian itu Gue rasa Juga ini Teman-teman Juga Bakal peduli Untuk yang itu Pokoknya Monitor murah Dan disini Gue merasakan Gak kopung-kopung Dan ini berisi Dan kita akan Coba langsung Gimana sih Penampilan Monitor Dan spek-spek Spek-spek Lebih dalam Dari monitor S24R350 Samsung ini Oke Tadi gue Ada jelasin Untuk bagian Spesifikasi View Quality Dari Samsung S24R350 Ini Dan ada yang penting Yang pasti Dicari oleh Orang-orang Yang mau beli monitor Bang Monitornya itu Kayak Apa Kayak gimana Bang Monitornya itu Bisa digeser Gimana Bang Nah Ternyata Monitor Samsung S24R350 Ini Cuman bisa Telfing aja Kayak gimana tuh Bang Ini Kayak begini Cuman bisa Set 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 Gue kurang tahu Ini berapa derajat Cuman kayaknya Ini berapa Ini 90 Ya 25 kali 25 derajat Ini ya Iya Iya Aja Orang-orang Ngukur Oke Nah itu Untuk bagian Bagian Monitor Samsung Kita langsung Coba tes Nyalain Bakal kamu Melang Ba Aduh Tetek Suki Ada Buat kalian Kalian Yang mau Dapetin Monitor ini Dengan harga Murah Seperti yang Gue bilang Tadi Di awal Kalian tinggal Buka aja Instagram Dot Com Slash JDID Dot Gaming Karena Gue Lelang Barang Ini Di Instagram JDID Dot Gaming Langsung Aja Linknya Ada Di Sokin Bos Tuh Ini dia Monitornya Dan Gimana Menurut pendapat Lo Mengenai Monitor S24R350 Disini Ada Beberapa Tampilan Tampilan Untuk Bagian Pengaturan Moden Nya Tidak Terlalu Surit Karena Cuma Ada 4 Dari Semuanya Lewat Satu Tombol Gitu Dan Untuk Spesifikasi Dari Samsung S24R350 Ini Dia Mempunyai Aspek Ratio 16 Banding 9 Dengan Resolusi 1920 X 1080 Dan Brightness Dia Ada Di 250 CD Contras Rasionya Itu Ada Di 1000 Banding 1 Dan Respond Timenya Ada Di 5 GTG View Anglenya Ada Di 178 Derajat Untuk Ukuran Size Dari Screen Ini Ada Di 60,4 cm Dan Dia Ini Adalah Monitor Yang Bukan Kurve Ya Tapi Ini Adalah Monitor Yang Bentuk Flat Dan Untuk Panel Apa Si Bang Panel Ini Udah IPS Nah Lu Pasti Penasaran Dengan Color Gamut Untuk Color Gamut Dia Ada Di 72% Nah Untuk Color Gamut Pasti Lu Pada Penasaran Karena Color Gamut Ini Udah 72% MPSC Dan 99% SRGB Dan Brightness Itu 250 Nits Ini Udah Refresh Rate 75 75 Dan Udah Support Sama AMD FreeSync Tadi Gua Sempat Ngejelasin Bahwa Kita Dapetin Satu Cable Management Alatnya Kayak Begini Fungsinya Kayak Gimana Kita Tinggal Pasang Ini Di Bagian Kabel Dan Ntar Dia Bakal Tersusun Rapi Dengan Sendirinya Dan Untuk Dan Yang Perlu Kalian Ketahui Bahwa Monitor Ini Sebenernya Kalau Dijual Di Pasaran Ini Harga 1,8 Atau 1,6 Tapi Dijadi ID Sedang Diskon Lu Bisa Dapetin Monitor Samsung S24 R350 Ini Harga Rp1.595.000 Yoi Kapan Lagi Lu Bisa Dapetin Monitor Gaming 75 24 Yang Udah Layer IPS Dan Dia Juga Merek Samsung Samsung Dan Menurut Gua Ini Adalah Monitor Yang Kalau Gua Bilang Dari Brand Udah Samsung Lo Bisa Dapetin Dengan Harga Yang Murah Kapan Lagi Mungkin Segitu Penjelasan Dari Gua Mengenai Monitor S24 R350 Dari Samsung Ini Kalau Ada Pertanyaan Kalian Langsung Aja Comment Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Tekno Pun Terima Kasih Udah Pada Nonton Wahai Murid Mbak Bayang Mbak Sayang Dan Mbak Cintai Mbak Pun Pamit Undur Diri Karena Cuma Disini Dukun Teknik Terima Terima kasih telah menonton!